Selanjutnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengelak adanya desa siluman yang menjadi modus penyelewengan dana desa seperti yang diungkapkan Menkiu Sri Mulyana. Menurut Abdul Halim, kementeriannya memiliki sistem informasi bangun desa yang menyediakan data laporan penyaluran dana desa, sehingga dapat diketahui rekening desa mana yang sudah terisi maupun belum. Pihaknya juga mengaku senantiasa melakukan koordinasi dengan lembaga terkait mengenai penyaluran dana desa. Saat dikonfirmasi wartawan terkait sebuah desa di Konawe yang diduga fiktif atau tidak berpenduduk, Abdul Halim menyebut desa tersebut ada dan berpenduduk. Namun Mendes tidak yakin jika memang terdapat desa yang tidak terdata oleh pihak kementeriannya atau desa fiktif seperti yang dilaporkan oleh Menteri Keuangan. Tapi kita tidak tahu di luar yang big data yang kita miliki. Apakah kemudian ada terselit? Nah kita juga menunggu. Tapi terus kita update tiap hari, kita cek, re-cek, re-cek, kita tidak menemukan. Termasuk meng-sinkronkan dengan data penemuan di Konawe itu Pak yang katanya ada yang begitu. Iya, ternyata tidak ada di sana, tidak ada temukan itu. Terima kasih telah menonton!